Halo semuanya, ketemu lagi dengan Konorfan di KMP Black Newton. Hari ini aku akan nge-review satu raket ringan dan juga mematikan. Jadi buat kalian yang penasaran tentang apa sih raketnya akan kubahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip. Karena di video kali ini aku akan ngebahas satu buah raket yang ringan tapi powernya dapet banget dan juga desain warna raket ini yang super duper manis banget. Jadi buat kalian yang smasher perempuan, buat kalian yang suka punya raket ringan tapi memiliki power yang bagus dan juga gain rate power yang bagus, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe, subscribe, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan buat kalian merasa ke channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Black Newton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi Black Newton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu buah raket yang akan kubahas di video kali ini yaitu Bizuno Floria SL. Raket yang memiliki desain warna yang sangat-sangat manis sekali. Buat kalian yang para smasher perempuan, kalian pasti suka dengan kontenku kali ini. Jadi buat kalian yang pengen punya raket ringan tapi powerful, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas raket ini dimulai dari harga raket ini dahulu. Untuk harga raket ini dibandu di angka 700 ribu rupiah dan kalian sudah dapat satu raket yang jujur aja secara performa. Ini raket enak sekali. Buat kalian yang suka raket ringan. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli raket ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selalunya yaitu berat. Untuk berat raket ini di varian 7U. Jadi di angka 65 sampai ke 69 gram. Jadi buat kalian yang suka raket ringan ya silahkan beli. Dan setelah aku setting seperti ini, aku pasang senar dan aku pasangkan overgrip tambahan dengan catatan aku nggak buka grip bawahnya. Jadi aku pengen kejar bobot raket ini. Dikarenakan aku jarang sekali pakai raket ringan. Jadi aku harus timpa overgrip tambahan di raket ini. Jadi setelah tersetting seperti ini, berat total raket ini di angka 78 gram. Masuk ke varian 5U. Oke, kita akan bahas ke poin selalunya yaitu balance point. Untuk balancement pada raket ini, ini raket datang dengan balance point yang head heavy banget. Jadi setelah aku setting seperti ini, masih di angka 306 mm. Jadi berasa seperti raket ini ringan, tapi ketika kita swing, ini raket berasa head heavy. Itulah mengapa raket ini, walaupun ringan, ini memiliki generate power yang sangat bagus sekali. Oke, kita akan bahas ke poin selalunya yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat. Ini aku bisa bilang medium flex menuju ke medium. Jadi buat kalian yang belum punya power tangan kuat, kalian bisa pertimbangkan raket ini. Dikarenakan soft raket ini yang fleksibel, bisa ngebantu power tangan kalian yang mau punya raket ringan tapi powerful. Oke, kita akan bahas ke poin selalunya yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs. Dan di sini, dikarenakan ini raket, aku beli buat istriku. Jadi aku tarik dengan tarikan 25 lbs aja. Dengan senar Mizuno 65R. Dan ini adalah heating soundnya. Oke. Oke, kalian bisa dengar. Untuk tarikan 25 lbs aja, heating sound raket ini sangat nyanteng sekali. Apalagi kalau aku tarik dengan tarikan yang lebih tinggi dibanding tarikan 25 lbs ini. Oke, kita akan bahas ke poin selalunya yaitu gromad. Untuk jumlah gromad pada raket ini berjumlah 76 matahitik. Dan betul frame raket ini isometrik. Jadi buat kalian yang takut dengan frame raket compact, kalian nggak akan temukan di raket Mizuno Floria SL ini. Dan kalian bisa lihat, untuk bentuk frame raket ini dibuat diamond frame. Jadi raket ini emang ditujukan buat kalian yang suka permainan speed. Jadi di raket ini, frame raket ini berbentuk aero atau bisa dibiang sword frame. Jadi buat kalian yang suka permainan cepat dan kalian yang suka permainan gesit, kalian bisa coba aja Floria SL dari Mizuno ini. Oke, kita bahas ke poin selalunya yaitu design chart. Untuk design chart, perpaduan warna pink muda, pink tua, dan warna putih membuat raket ini kelihatan sangat-sangat manis sekali. Jadi buat aku pribadi yang suka warna pink sih, aku jujur aja sangat suka dengan perpaduan warna yang diberikan di raket Mizuno Floria SL. Jadi ini bisa juga menjadi salah satu pilihan buat kalian yang pengen belikan pasangan kalian. Jadi buat kalian yang sudah nonton video ini, moga-moga aja kalian tertarik dan kalian bisa belikan buat pasangan kalian biar makin pede aja jadi SNI kita makin bagus. Jadi semakin pasangan kita suka main badminton, kita bakal lebih aman untuk kita beli-beli raket dan juga main badminton bersama teman-teman kita. Oke, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Tapi semuanya masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya. Terima kasih telah menonton! 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 rakyat ini secara jujur versi KMP Badminton. Moga-moga aja hasil review jujurku ini bisa kalian jadikan video ini referensi kalian mau beli rakyat ini ataukah enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama yaitu LOP. Untuk LOP aku bisa bilang Gain Red Power Rakyat Floria SL ini aku bisa bilang sangat baik sekali dikarenakan kebantu dengan balance main pada rakyat ini yang sangat head heavy di angka 305 dan juga soft rakyat ini yang fleksibel. Jadi walaupun rakyat ini ringan tapi ketika aku bermain LOP aku berasa Gain Red Power Rakyat ini juga sangat baik sekali. Jadi untuk permainan LOP aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin solo-nya yaitu drive. Untuk kalian yang suka permainan drive, untuk kalian yang suka jeb-jeb bola, untuk kalian yang suka cegat-cegat bola di depan net, ini adalah rakyat yang sangat mengerikan sekali. Jadi buat aku pribadi ini rakyat udah ringan tetapi ketika kita bermain drive-drive bola yang dihasilkan atau power yang dihasilkan ketika bola terkena impact ini laju sekali. Jadi buat kalian yang suka drive, buat kalian yang suka permainan cepat ini rakyat bisa kalian andalkan. Jadi untuk permainan drive aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin solo-nya yaitu defense. Untuk defense buat kalian yang udah kebiasaan menggunakan rakyat berat seperti aku, aku berasa ini rakyat sangat-sangat responsif. Terlalu responsif. Jadi buat aku pribadi dengan gaya permainanku aku berasa dengan rakyat Mizuno Floria SL ini aku malah keasikan untuk nge-defense. Jadi buat aku pribadi ini rakyat sangat nyaman untuk kalian yang gaya permainannya defensive player buat kalian yang suka nge-defense clear enak, buat kalian yang suka nge-defense placing enak, buat kalian yang suka nge-defense drive juga enak sekali. Jadi buat aku pribadi untuk permainan defense aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin solo-nya yaitu control. Untuk control mungkin aja kalau kalian beli rakyat ini kalian wajib coba senar yang lebih tipis atau senar yang lebih kaku. Jadi disini aku saranin aja kalian bisa coba yang 0,63 ataupun senar yang 0,65 tapi yang terkesan lebih kaku. Seperti Expo 65 bisa ataupun senar-senar yang 0,63. Jadi disini dikatakan senar ini udah empuk dan juga soft racket ini udah empuk. Jadi ketika aku mau kontrol bola, mau placing-placing bola aku berasa agak sedikit butuh adaptasi lagi. Jadi buat aku pribadi untuk kontrolnya aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin solo-nya yaitu smash. Apakah rakyat seringan ini bisa menghasilkan power yang sangat besar? Oke, aku akan jawab pertanyaan ini secara jujur versi KMP Bapak Minton. Jadi disini aku udah coba racket ini di dua jadwal aja tapi aku jujur aja sangat puas dengan performa smash yang dihasilkan di Mizuno Florida ESL ini. Jadi buat kalian bisa lihat di video gameplayku tadi aku bisa bilang untuk smash-nya itu emang gak gimana kenceng tapi untuk tingkat nunjemnya atau nungkiknya ini racket berasa sekali tajam. Jadi setiap kali smash itu berasa sekali bolanya cepat dan juga sangat nungkik sekali. Jadi buat aku pribadi untuk power-nya sih gak gimana besar tapi buat hasil smash-nya itu sangat mematikan sekali. Jadi buat aku pribadi untuk smash aku kasih nilai di angka 8,5 dari 10. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kalian bertanya apakah racket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang Mizuno Florida ESL ini sangat worth it buat kalian beli. Dengan harga 700 ribu aku bisa bilang performa yang kita butuhkan di racket ringan, racket 7U ini udah sangat bagus sekali. Ringan tapi mematikan. Jadi buat kalian yang suka racket ringan dan juga memiliki power yang sangat besar atau bisa dibilang sangat mematikan, kalian bisa coba Mizuno Florida ESL ini. Terutama buat kalian smasher perempuan. Ini racket bakalan sangat kurekomendasikan. Oke, kita akan bahas ke poin selananya yaitu apakah racket ini bisa dipakai oleh pemula. Jadi aku bisa bilang ini racket pure untuk kalian yang pemula. Buat kalian yang udah mulai mahir mungkin aja kalian skip racket ini tapi buat kalian pemula, buat kalian yang pengen punya racket ya kece atau keren dan juga eye-catching serta smash-nya bisa kebantu dengan soft racket ini dan juga teknologi yang diberikan di racket ini kalian bisa aja beli racket Mizuno Florida ESL ini. Oke, kita akan bahas ke poin selananya yaitu apakah racket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang. Jadi disini aku udah tes play racket ini, aku bisa bilang ini racket hanya untuk pemain depan aja. Tapi buat kalian pemain belakang yang pengen gebuk sesekali aku bisa bilang ini kalian bisa coba juga. Tapi buat kalian yang pemain depan ini bakalan sangat mengerikan di tangan yang sangat gesit sekali. Jadi buat kalian yang punya permainan gesit kalian bakalan hidup manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Bap Minta ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar Mizuno Florida ESL ini. Jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli racket. Ciao.